hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan ngasih makan ikan yang di kamar mandi ya ini jatuh dua tiga empat dimana jatuh dua tiga empat totalnya delapan ikan ini ikan yang biasa saya beli yang tadi saya beli di Mas Jainal ini yang biasa saya beli dan ini bisa buat makan ikan redevil dirumah jadi gini ikan redevil yang dirumah ini saya taruh di kamar mandi rumah ya di kampung ya ini biasa saya kasih makan kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali nih ikannya nih ikannya ikan makannya jadi kemarin ikan ini enggak saya kasih tiba-tiba ada cicak jatuh disini lumayan kotorannya ini ada saran tawon bahkan tawon itu dimakan sama ikan ini kata saya ada tawon jatuh dimakan kemudian kemarin itu ada cicak jatuh kesini jatuh tepat disini dibawa ikan ini saya biarin loh oh dimakan tinggal sisa kepalanya wadi akhir karena udah dua minggu apa tiga minggu enggak saya belikan ikan gitu emang kalau ikan ini enggak pernah saya kasih makan soalnya kan saya tinggal ke Surabaya kadang Surabaya kan seminggu banget dua minggu lebih gitu jadi rumah ini bener-bener kosong kalau bapak saya tinggal ke Surabaya kita langsung buka aja ya ini yang 8 ikan kadang saya kasih 10 ikan ada 20 ikan itu udah saya saya lepas gitu aja kadang langsung dimakan kadang langsung dimakan kadang nunggu beberapa hari baru habis di tengok ya saya lepas gini aja maaf ya itu nah kadang ikan ini tiba-tiba habis aja kalau gitu ada yang sisa badannya ada yang sisa apa ada sisa tubuhnya aja sisa kepalanya sisa ekornya kadang saya ini kan waktunya balik ke Surabaya kadang saya tinggal tiba-tiba udah habis gitu aja ikannya dimakan sama ikan ini red devil ini sebenarnya udah mau saya buang ke kali ya tapi enggak lah sayang lah akhirnya saya taruh di sini pengen juga bisa bawa ke Surabaya taruh di sound filter bawah tapi ya lumayan lah apa bawahnya juga lumayan enggak ada oksigen kan ya kasian juga soalnya perjalanan sini ke Surabaya waktunya paling tidak satu-satu setengah jam gitu yes ini kalau dikasih apa kalau dikasih makan peret biasa itu enggak seberapa mau ini kan ya mungkin mau cuman saya jarang tapi akhirnya kalau saya kasih makan ini tuh dia itu seneng enaknya kalau di kampung itu kan airnya kan bening banget bening banget dari sumber langsung dari pengeboran jadi di desa saya itu enggak ada sungai jadi suadaya masyarakat ngebor air sampai kedalaman berapa meter gitu loh kemudian dipasang ke rumah-rumah masyarakat dan nanti masyarakat itu ya tinggal bayar bulanan sesuai meteran gitu aja jadi dipakai sistem pam seperti BDM itu berbulannya tuh kalau dulu maka 30.000-20.000 kata cuma 15.000 sekarang agak naik 50-70.000 padahal dipakai ya pas saya pulang aja tapi nggak bapak sudah cukup membantu ya gitu pada air ini pun saya hidupin aja kayak gini biar apa biar ada ada pergerakan ada nggak kalau saya masih lagi libur nggak sama sekali enggak saya hidupin alhamdulillahnya itu ikan itu masih sehat-sehat saja masih baik-baik saja meskipun tanpa saya kasih aerasi jadi nggak ada aerator ada nggak ada mah intinya nggak ada aerator nggak ada pergerakan air tapi masih hidup masih masih sehat walafiat masih bagus-bagus aja gitu loh makanya kadang sesuai kalau pulang tuh ini selesai hidupin saya hidupin aja supaya ada pergerakan ada pergadian air sehingga oksigennya tuh terpenuh gitu secara istilah setelah istilah praktiknya gitu sih ya segitu saja vlog kali ini ini terima kasih temen-temen sudah menonton silahkan di share kalau bermanfaat kalau bermanfaat ya nggak bisa di-share tapi kalau di-share sih enak sih ya terima kasih temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk saya ketemu semua Amin 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 tuh rumah saya tuh uh panjang panjang tuh coba salah tuh kamar panik tadi tuh lumayan juga deh ya 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 ya